selanjutnya meja untuk running room mulai dari box create sesudah itu kita snap in line ke virus cadence oke kita perlu lebih tipis oke disitu kita bisa sesuaikan tidak masalah tidak terlalu sama persis oke 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 ini kalau perlu lebih tipis sesudah itu kita perlu nah ini nah ini karena kakinya ada di bagian dalam jadi kita perlu tambahkan lagi gitu ini oke oke seperti itu ya oke next kita perlu edit poly ini kita geser dulu oke selanjutnya ini untuk kaki-kaki meja nya kurang lebih segini cukup ini juga kemudian kurang lebih baik gitu oke ini sudah ini backgroundnya saya copy selanjutnya ini ada rangka bawah seperti itu kita extrude dulu tarik ke bawah oke pulang lebih begitu lalu kita lanjutkan dengan kaki-kaki meja masih dengan extrude oke seperti ini selanjutnya supaya lebih tidak terlalu sharp pada bagian pinggirnya ini kita tumpulkan atau smoothing dengan sampel oke kita butuh sampel ambil value-nya agak besar ini kita tambah mungkin 5 kalau kurang mungkin kita bisa tambah 8 oke kurang lebih seperti itu oke dan habis itu bagian pinggirnya ini kita bisa select oke oke itu scalingnya bisa kita bevel oke ini bagian pinggirnya sudah berhasil kita select gitu habis itu kita sensor lagi tapi kecil tidak terlalu besar kita cek satu dulu ini kita kasih cukup dua gitu ya ini pun masih terlalu besar oke ini mungkin cukup dengan dua oke seperti itu ya kalau terlalu besar bisa sedikit rusak seperti itu ya 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 terus ini ternyata kurang tinggi simple aja select meja-nya select vertex ambil bagian atasnya lalu sesuaikan saja dengan muka itu oke gitu nah kalau ini sudah kita mau pakai yang sama dengan ini kita assign ya ini perhatikan koordinatnya juga sudah dilepas terus ini view-nya nah itu ya lebih itu kita pakai box kita samakan dengan yang paling besar ini kelihatannya ininya kasar tapi nanti apa namanya setelah di render akan jadi gelap kita bisa cek kelihatan seperti itu ya oke kita cek dengan groundnya oke oke seperti itu jantan ya oke dan seperti itu